Halo nakama sekalian, apa kabar? Selamat datang di channel Haki Raja. Di video kali ini, Haki Raja akan membahas tentang level Haki Zoro yang sudah setara Yonko. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya nakama membantu Mimin dalam membangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi agar nakama semua tidak ketinggalan info-info seputar One Piece. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasan Mimin. Level kekuatan Haki dari Roro Noah Zoro, kemungkinan sudah berada di level tertinggi yang membuatnya setara dengan para Yonko. Hal ini diketahui dari chapter terbaru dari manga One Piece yang memperlihatkan momen pertarungan reuni antara Zoro dan Kaku. Dalam chapternya, kita melihat detail yang menarik yang menunjukkan bahwa level kekuatan Zoro benar-benar sudah meningkat drastis. Roro Noah Zoro merupakan wakil kapten di kelompok bajak laut topi jerami, dan juga merupakan salah satu karakter penting di seri One Piece. Dari trio monster kelompok topi jerami, Zoro adalah sosok yang memang memiliki kedahsyatan kekuatan yang tidak kalah dari sosok Luffy. Seiling berjalannya waktu dan cerita, kekuatan dari Zoro benar-benar sudah meningkat sampai pada level di mana mungkin levelnya sudah setara dengan Yonko. Kedahsyatan Haki Zoro Lalu seperti apa kedahsyatan dari Haki Zoro? Wakil kapten dari kru topi jerami ini pada awalnya memang tidak menggunakan Haki dalam pertarungan. Inilah yang kemudian jadi alasan mengapa dia cukup kesulitan ketika harus menghadapi berbagai lawan berat, contohnya adalah Kaku. Sampai kemudian Kuma menerbangkannya ke pulau Kuraigana dan bertemu dengan Dracul Mihawk. Selama time skip, Hoda memang tidak memberikan penjelasan detail tentang apa yang terjadi. Tetapi, yang pasti kru topi jerami menambah kekuatan mereka termasuk Zoro. Pasca berlatih bersama Mihawk, Zoro baru mulai menggunakan kemampuan Haki terutama armamen Haki. Misalnya, ketika dia membelah sebuah kapal dengan jenis galeon yang besar dengan hanya satu kali tebasan. Kemudian, di Arkres Rosa kita melihat armamen Haki Zoro kembali digunakan untuk menghadapi sosok Pika dalam wujud raksasa batunya. Puncaknya adalah ketika Zoro berada di wilayah Wano. Dia pernah membelah sebuah gedung dengan hanya menggunakan pisau sepuku yang dialiri oleh armamen Haki. Kemudian, dalam pertarungan melawan Kaido dan Big Mom, Zoro berhasil menahan serangan kombinasi mereka. Yang menarik adalah dalam pertarungan melawan Kaido ini, Zoro diketahui berhasil membangkitkan kekuatan Konku Error Haki. Hal ini terbukti ketika Kaido sendiri mengakui jika Zoro menggunakan jenis Haki tersebut dan berhasil melukainya. Padahal, Zoro sendiri tidak tahu dan tidak sadar jika dia sudah berhasil menggunakan Haki tersebut. Dan terakhir, dia menggunakan Konku Error Haki dalam pertarungan melawan King dan berhasil mengalahkannya. Haki Zoro Setara Yonko Selain pertempuran di Onigashima, di chapter 1071 kita melihat bagaimana kemampuan Haki Zoro lainnya, yaitu Observation Haki. Hal ini bisa kita lihat ketika Zoro berhasil menahan serangan Kaku. Padahal, dia saat itu sedang tertidur. Dalam chapternya, Rob Luchi memerintahkan Kaku untuk menghancurkan Tau Satsuni agar mereka tidak bisa kabur dari pulau Egghead. Kaku kemudian menggunakan salah satu teknik Rokushiki, yaitu Ranyaku. Namun, yang menarik adalah Zoro yang saat itu sedang tidur siang mampu merasakan adanya bahaya yang datang. Dan dia pun langsung menahan serangan Ranyaku tersebut, yang mana hal tersebut membuat Kaku terkejut seolah tidak percaya. Setelah menyadari siapa yang menyerang, akhirnya pertarungan Zoro dan Kaku pun tidak terhindarkan. Apa yang Zoro perlihatkan di chapter 1071 ini sangat luar biasa. Seperti yang disebutkan di atas, ini artinya selain Zoro sudah berhasil membangkitkan Armament dan Konku Error Haki, Zoro juga berhasil membangkitkan Observation Haki. Dia mampu merasakan bahaya ketika tertidur dan langsung melahannya. Kemampuan ini diketahui hanya dimiliki oleh para Yonko. Contohnya adalah Edward Nugit alias Whitebeard. Dalam chapter 552, kita melihat bagaimana S yang saat itu baru bergabung dengan kelompok bajak laut Whitebeard, memutuskan untuk menghabisi nyawanya saat sedang tertidur. Namun, Whitebeard menyadari serangan S dan langsung menyerangnya. Hal ini juga pernah diperlihatkan oleh Big Mom dalam Ark Wall Creek Island. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan jika kemampuan Haki Zoro saat ini sudah setara dengan para Yonko. Koneksi Zoro dan Whitebeard Selain sama-sama memiliki Observation Haki, kesamaan lainnya antara Zoro dan Whitebeard adalah mereka berdua sama-sama bisa menggunakan Advanced Conqueror Haki. Kaido sendiri mengatakan jika para pengguna Advanced Conqueror Haki adalah kemampuan atau kekuatan yang membedakan karakter yang paling kuat di antara yang lainnya. Sejauh ini, memang tidak banyak orang yang memiliki akses terhadap kekuatan tersebut. Meskipun hanya sedikit orang yang bisa menggunakan kekuatan Conqueror Haki, tetapi jauh lebih sedikit mereka yang memiliki kemampuan Advanced Conqueror Haki. Beberapa di antaranya adalah Zoro, Whitebeard, Rayleigh, Sans, Big Mom, Yamato, dan Kaido. Selain kemampuan Haki, Zoro dan Whitebeard juga diketahui memiliki daya tahan yang sama-sama mengerikan. Hal ini bisa kita lihat dalam Arc Thriller Bark dan Marineford. Dalam pertempuran Marineford, Whitebeard mampu menghadapi sendiri para Admiral dan seluruh angkatan laut. Bahkan, dia juga sanggup hadapi Blackbeard dan kelompoknya. Dalam Arc Thriller Bark, Zoro mampu menahan semua rasa sakit yang dialami oleh Luffy saat Kuma memindahkannya ke tubuhnya. Dan yang paling baru adalah ketika Zoro bisa menahan rasa sakit dan efek samping dari obat yang dia minum sebelum berhadapan dengan King. Bagaimana kemudian Zoro memiliki kemiripan dengan para Yonko, khususnya Whitebeard, mungkin bisa jadi petunjuk jika dia akan mewujudkan mimpinya seperti sang mantan Yonko. Jika Whitebeard adalah manusia paling kuat di dunia, maka Zoro akan mewujudkan mimpinya untuk jadi ahli pedang terkuat dan terbaik di dunia. Saat ini, titel tersebut memang ada di tangan Mihawk. Meskipun begitu, hanya tinggal masalah waktu bagi Zoro untuk kemudian bisa merebut titel tersebut. Kita nantikan saja ya nakama kejutan apalagi yang akan dihadirkan terkait kekuatan dari Zoro pada masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton!